Tidak sejatera, di sebuah kota yang sibuk, seorang budak pernama Steve memulakan perjalanan yang akan mengibat hidupnya dan dunia teknologi. Pada hari jadinya yang ketujuh, dia menerima sebuah laptop yang membangkitkan minatnya dalam sains komentar. Kisah ini mengikuti perjalanan Steve dari seorang budak yang ingin tahu menjadi seorang saintis komputer terkenal dan pemenang hadiahnya. Sepanjang perjalanan, dia menghadapi pelbagai jabaran. Akhirnya, dia berjaya. Perjalanan sains komputer Steve adalah bukti kuasa keingin tahuan kerja keras dan kepercayaan bahwa teknologi boleh mengubah dunia. Baiklah, mari kita mulakan. Pada usia tujuh tahun, Steve menerima sebuah laptop sebagai hadiah hari JETI. Bilik dihiasi dengan meriah dan keluarganya tersenyum ketika mata Steve bercahaya dengan kegembiraan. Menandakan permulaan minatnya terhadap teknologi. Pada usia sepuluh tahun, Steve mula belajar pengatur caraan melalui tutorial dalam talian. Biliknya dipenuhi buku dan poster berkaitan teknologi. Dia menghabiskan berjam-jam di hadapan laptop, berusaha untuk menguasai pengatur caraan. Sebagai remaja, Steve sering berjaga hingga lewat malam, mengasah kemahilannya dalam pengatur caraan. Biliknya bercahaya redup oleh monitor komputernya. Dihiasi dengan poster saintis komputer terkenal, Steve menjadi pakar teknologi yang dicari oleh rakan-rakannya. Dia dengan sabar menerangkan penyelesaian, mendapatkan pengiktirafan untuk kepakarannya. Keluarga Steve menghadapi masalah keuangan. Dia mendengar ibu bapaknya berbincang tentang Bil dengan tekad untuk membantu. Steve mencari biasiswa untuk meringankan beban keuangan keluarganya. Usahanya membuahkan hasil dengan mendapat biasiswa penuh ke universiti terkemuka. Steve menerima anugerah biasiswa dengan bangga di atas pentas. Disambut dengan tepukan daripada penonton, menandakan pencapaian besar. Di universiti, Steve mendalami pengajian dan penelidikan. Sering menghabiskan masa berjam-jam di perpustakaan dikelilingi buku dan laptop. Steve menyertai hajraton. Bekerja dengan penuh semangat bersama rakan-rakannya. Memacu inovasi dan kerjasama. Steve menamatkan pengajian dengan cemerlang. Meraikan saat yang membanggakan bersama keluarganya. Steve menubuhkan Steve's Tech Innovations. Menyaksikan syarikatnya berkembang pesat dengan bangga. Syarikat Steve mencapai kejayaan awal yang memberangsangkan. Dengan pejabat yang aktif dan penuh tenaga. Mencerminkan pertumbuhan. Beberapa tahun kemudian, syarikat Steve berkembang maju. Dilambangkan oleh pejabat modern yang sibuk. Steve menjadi seorang bilionaire. Dengan pejabat mewah yang menggambarkan kejayaan luar biasanya. Syarikat Steve terus makmur. Menjadikannya seorang triliunaire. Mengukuhkan kepimpinannya dalam industri. Steve berasa gembira. Dengan kejayaannya, Steve membantu keluarganya menyelesaikan masalah keuangan. Membawa kegembiraan dan rasa syukur. Steve membentangkan penyelidikannya yang memenangi. Hadiah Nobel di persidangan berprestij. Mendapat kekaguman meluas. Pada usia 19 tahun, Steve Kian kerahkan hadiah Nobel untuk sumbangannya dalam sains komputer. Pengiktirafon tertinggi terhadap kerjanya. Sebagai lelaki tua, Steve merendung pencapaiannya dengan bangga. Dikelilingi memorabilia di rumah mewahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!